Bopak Kastelo ungkap kebaikan Raffi Ahmad, hendak dibayari umrah sampai dipinjami duit 80 rupiah juta. Raffi Ahmad diketahui selaku wujud selebritas yang dermawan serta baik hati kepada siapa saja. Terkini, Raffi kabarnya bersedia menolong bayaran umrah komedian Bopak Kastelo. Di mata Bopak Kastelo, kebaikan Raffi Ahmad tidak butuh diragukan lagi. Terkhusus untuk dirinya yang telah lama menjalakan pertemanan dengan suami Nagita Slavina tersebut. Nah, itu luar biasa, inilah kelebihan Raffi. Ia orang yang sangat care sama orang lain. Bopak bukan hiperbola sebab di media, dahulu sempat kerja sama dalam kerjaan. Orang pada enggak ingat, Raffi ingat ulang tahun Bopak, beliin hadiah. Pak ini hadiah ulang tahun buat lo, ucap Bopak Kastelo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kamis 10.11.2022. Lebih lanjut Bopak juga menceritakan gimana dirinya dapat dibiayai umrah oleh Raffi. Kala itu, Bopak berjumpa dengan Raffi di suatu program kegiatan. Tanpa basa-basi, dia langsung menodong Raffi supaya membiayai ekspedisi umrahnya. Kemarin ketemu kita tuntut dong. Gue ingin umrah Nifi. Yaudah umrah, ya lo bayarinlah. Kesimpulannya, yaudah pak, tetapi lo bayar sendiri. Dini lo gue yang bayarin umrah. D.L. Ane Salaman, tinggal nunggu berangkat. Tutur Bopak. Keberangkatan. Bopak Kastelo berkata, kebaikan yang dialami dari Raffi tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang mahasah. Disinggung tentang waktu keberangkatannya ke Tanah Suci, Bopak belum bisa memastikannya. Allah itu memiliki rekayasa buat hamba-hambanya yang ikhlas. Ditemuin sama orang-orang yang cocok. Bopak ketemu sama Raffi. Ya, itu kan baru wacana. Insya Allah, mudah-mudahan wacana ini menguatkan kita buat berangkat ke situ, kata Bopak. Pinjam uang. Bukan cuma kali ini Bopak merasakan kebaikan Raffi. Dahulu, Bopak pula sempat meminjam duit sebesar 80 juta rupiah Raffi. Bersyukur Bopak telah melunasi utangnya tersebut. Udah, lunas dong. Itu waktu zaman YKS. Ya, biasalah. Fi enggak terdapat nih buat ini. Ya, baik orangnya. Luar biasa. Ucap Bopak. Pakar surga. Bopak mengamini bila julukan pakar surga disematkan kepada Raffi Ahmad. Terlebih, sepanjang ini kebaikan yang ditunjukkan, tidak sempat dibeberkan dari mulut Raffi sendiri. Jika itu Bopak sepakat, tiap kebaikan itu jangan terucap dari sang pelakon, tetapi dari orang lain. Makanya Bopak senantiasa mendoakan mudah-mudahan Raffi Ahmad senantiasa berkah. Keberkahan ia itu kan sebab suka mengasihkan orang banyak, ucap Bopak Castello. Sampai jumpa di video selanjutnya.